Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keadaanmu saat ini adalah yang terbaik Dikisahkan seorang sahabat di zaman Rasulullah SAW Yang bernama Sa'labah Beliau dikenal sebagai sahabat yang amat rajin dan istiqomah dalam beribadah Suatu ketika beliau Sa'labah mendekati Rasulullah SAW Kemudian memohon kepada Rasulullah Ya Rasulullah doakanlah saya ini Agar bisa seperti sahabat-sahabat yang lain Yang memiliki pakaian layak, kendaraan untuk berangkat ke masjid Juga rumah yang nyaman untukku beribadah di sepanjang malam Kemudian Rasulullah menjawab Wahai sahabat Sa'labah Keadaanmu yang seperti ini adalah yang terbaik untukmu dari Allah SWT Namun sahabat Sa'labah masih memohon dan memaksa kepada Rasulullah Hingga akhirnya Rasulullah memberikan dua domba jantan dan betina kepada Sa'labah untuk digembelakan Hari berganti hari, bulan berganti bulan, hingga tahun berganti tahun Domba Sa'labah yang semula dua beranak-binak menjadi banyak Karena kesibukannya menggembala ia lalai dan semakin lalai akan waktu salat dan meninggalkan jam ma'ah Jarangnya Sa'labah ke masjid membuat Rasulullah bertanya-tanya Ada apa gerangan dengan Sa'labah? Para sahabat lainnya mengatakan kepada Rasulullah Ya Rasulullah, Sa'labah telah disibukkan dengan dunianya Hingga ia melalaikan waktu salat dan meninggalkan salat jam ma'ah Kemudian dengan kehendak Allah, seluruh domba milik Sa'labah mati karena sakit Sa'labah pun akhirnya menyadari bahwa seluruh yang ia miliki hanyalah titipan dari Allah SWT Hingga Sa'labah menemui Rasulullah dengan tangisan dengan berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah, benar perkataan engkau bahwa keadaanku yang tidak bergelimang dunia adalah yang terbaik untukku Dan sungguh bahwa dunia adalah sesuatu yang dapat membuat manusia mudah merupakan Allah Segala sesuatu yang Allah berikan kepada hambanya adalah yang terbaik Wassalamualaikum